Meski sudah menghirup udara bebas, Angelina Sondah belum boleh keluar kota ataupun keluar negeri. Selain itu, Angelina Sondah juga punya kewajiban untuk wajib lapor. Hal ini karena Angelina Sondah masih menjalani masa bebas dalam bentuk cuti menjelang bebas, CMB, sebagai program pembinaan hingga tanggal 1 Juni tahun 2022. Angelina Sondah diwajibkan lapor diri dua minggu sekali ke Bapas Jaksel dan tidak diperkenankan untuk keluar kota ataupun keluar negeri tanpa izin, kata Kepala Bapas Jaksel, Ricky Dwi Biantoro dalam keterangannya, Jumat, tanggal 4 Maret tahun 2022. Ricky menyebutkan, pihak keluarga sebagai penjamin selama pengawasan tersebut. Ricky kemudian menegaskan program CMB dapat dicabut apabila Angelina Sondah melanggar ketentuan yang berlaku. Pencabutan CMB dapat berdasarkan syarat umum, yaitu melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka, ujar Ricky. Syarat khusus seperti menimbulkan keresahan masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban melapor selama tiga kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas, maupun tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan dari Bapas, ucap Ricky melanjutkan. Angelina Sondah resmi ditahan KPK sejak 2012 dan menjalani hukuman karena terbukti menerima suap sebesar 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar AS dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, atau yang biasa dikenal kasus Wisma Atlet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!